bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dulur-dulur youtuber konco-konco subscriber dimanapun anda berada doa terbaik buat dulur-dulur semua buat konco-konco semua mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin terima kasih sekali bagi dulur-dulur semua yang baru bergabung dengan sahabat bibit kita channel yang belum like, komen, serta subscribe mohon dukungannya ya untuk mensupport sahabat bibit kita channel terima kasih sekali nah pada kesempatan video kali ini dulur-dulur semua sahabat bibit kita channel ingin sekedar memberikan informasi informasi yang sahabat bibit kita lakukan sendiri ya terkait dengan pemrograman bahan bonsai kimeng ini di depan dulur-dulur semua ada bahan bonsai kimeng yang masih saya tanam di dalam polybag ya seperti ini masih di dalam polybag nah pemrograman yang ingin sahabat bibit kita sharing adalah seputar bagaimana sih cara menekuk menekuk batang bonsai kimeng yang pengen diprogram itu nah untuk sahabat bibit kita channel itu kalau menekuk batang bonsai yang mau dijadikan bonsai maksudnya itu setidaknya yang paling mudah itu saya melakukannya dengan cara menyelipkan batang seperti ini ya jadi saya selipkan batang bilahan batang seperti ini terus saya gulung supaya membentuk alur nah pada pangkal batang sini saya ikat terus kemudian saya gulung atasnya juga saya ikat setidaknya ada satu dua tiga tekuan nanti di sebelah sini rencananya ingin saya cangkok angin gitu ya sehingga ketika sudah dicangkok angin sudah tumbuh akarnya nanti kita sudah memiliki gerak dasar batang utama ini juga sama di pohon kimeng ini setidaknya sudah saya lakukan empat ya sudah saya lakukan empat penekukan seperti itu yang satunya saya menggunakan kawat biasa berbentuk huruf S begini nah besok cangkok anginnya di sebelah sini ada yang lain lagi yaitu yang paling bawah yang ini nah seperti itu dulur-dulur semua jadi ini meminimalisir kematian juga ya karena biasanya kalau kita itu terburu-buru menekuk batang bonsai calon bahan bonsai itu kalau kemudian kita tekuk menggunakan kawat dan langsung kita panas-panasin biasanya karena kawat mengandung kalor dan menyerap panas dan kita teledor maka menyebabkan kematian terhadap batang bonsai itu jadi kalau pakai kayak gini insyaallah aman oke itu saja dulu video dari sahabat bibit kita channel seputar ala-ala atau tips ala sahabat bibit kita channel memprogram atau menekuk bahan bonsai kimeng sebelum dicangkau angin mudah-mudahan bermanfaat apabila ada kesalahan mohon dimaafkan akhirnya wabilahi taufiq walidayah waridual inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkarya tetap berbudidaya untuk Indonesia